Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana, welcome back di si neng Film yang neng akan bahas kali ini agak jadul, tapi masih seru untuk diceritakan Film ini berjudul Scream Sebelum lanjut ke ceritanya, neng mohon dukungan dari akang dan teteh semua ya Dengan cara di, subrek, like, komen, dan share, yuk ah Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Casey mendapat panggilan telpon dari seorang pria misterius Lalu Casey menutup telponnya karena salah sambung Beberapa saat kemudian pria itu menelpon kembali Ia seakan tahu apa yang sedang dilakukan Casey di dalam rumah Hingga Casey pun mengecek halaman rumah dan mengunci pintu Pria misterius kembali menelpon dan mengancam Casey Ketika Casey melihat keluar jendela, ia melihat pacarnya yang bernama Steve Sudah terikat di kursi dengan luka di sekujur tubuhnya Pria misterius meminta Casey untuk menjawab pertanyaan yang ia ajukan Jika jawaban Casey salah, maka Steve akan dibunuh Pertanyaan pun diajukan Casey yakin jika jawaban yang ia berikan pasti benar Namun pria misterius bersikuku Jika Casey salah dalam menjawab pertanyaan Sehingga Steve pun tewas dibunuh dengan cara yang keji Pintu kaca dipecahkan dengan kursi Casey segera lari ke dapur Ia mengambil pisau dan melihat sosok misterius yang berlari di dalam rumahnya Casey melihat mobil orang tuanya datang Namun pria misterius bertopeng menangkap Casey dan menusuk tubuh Casey dengan pisau Casey mencoba melawan sekuat tenaga Ia memanggil orang tuanya yang masuk ke dalam rumah Namun suaranya sudah hilang akibat luka yang ia alami Suasana di dalam rumah sudah begitu berantakan Orang tua Casey mencari keberadaan Casey Ibu Casey menelpon polisi Namun ibunya malah mendengar suara Casey di sambungan telpon yang sedang sekarat Dan mereka tidak tahu di mana keberadaan Casey Ayah Casey menyuruh ibu Casey untuk kembali ke dalam mobil Ketika membuka pintu rumah ia melihat Casey meninggal tergantung di pohon Dengan luka bekas tusukan di sekujur tubuhnya Di malam hari Sydney dikagetkan oleh pacarnya yang bernama Billy Karena mendengar kebisingan ayah Sydney memastikan jika Sydney baik-baik saja di dalam kamarnya Ayah Sydney menyampaikan ia akan pergi selama satu minggu karena urusan bisnis Ia meminta Sydney untuk menjaga dirinya selama ayahnya di luar kota Di kamar Billy dan Sydney mengobrol tentang hubungan mereka yang sudah cukup lama terjalin Setelah puas berbincang Billy pun pamit untuk pulang Di halaman sekolah Sydney melihat banyak polisi dan wartawan di sana Dari seorang pembawa acara Sydney akhirnya mengetahui Jika ada dua orang remaja yang terbunuh dengan cara yang begitu tragis Teman Sydney bernama Tatum memberitahu jika Casey dan Steve La yang sudah terbunuh Mereka adalah teman sekelas Sydney Kemudian beberapa guru dan murid diinterogasi oleh polisi Untuk mengumpulkan informasi Namun hingga saat ini mereka belum mendapatkan petunjuk apapun Sydney pulang ke rumah Sydney yang sedikit khawatir mengunci pintu dan duduk sendirian menonton TV Semua berita di TV menyiarkan pembunuhan Casey dan Steve yang begitu menggemparkan Ternyata kejadian itu bukanlah pembunuhan pertama Satu tahun lalu seorang ibu rumah tangga bernama Mauren Prescott Ditemukan di perkosa dan dibunuh dengan keji Dan wanita tersebut adalah ibu dari Sydney Sydney yang ketiduran di sofa terbangun dengan suara telepon yang berdering Di samuan telepon Tatum mengatakan ia akan terlambat datang ke rumah Sydney Karena ia ingin mampir ke toko video terlebih dahulu Sydney mendapat telepon kembali Sydney menyangka itu adalah Randy salah satu teman Sydney yang sedang bercanda Namun pria tersebut mengatakan ia bukan Randy Dan ia mengetahui betul keberadaan Sydney yang sedang sendirian di rumah Pria itu mengancam Sydney Jika Sydney menutup teleponnya Ia akan mati mengenaskan sama seperti ibunya Sydney begitu marah Lalu ia masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu Tiba-tiba dari belakang Sydney diserang oleh pria bertopeng yang misterius Kepala Sydney dijedotkan ke lantai dan ia hampir ditusuk dengan pisau Sydney menendang pria bertopeng Ia langsung berlari ke atas dan pria tersebut mencoba untuk masuk ke dalam kamar Sambungan telepon pun sudah terputus ketika Sydney akan mencoba menghubungi polisi lewat komputer Tanpa diduga Billy datang seperti biasa melalui jendela kamar Sydney Sydney memberitahu Billy jika ada pria bertopeng mencoba membunuhnya Lalu Sydney memeluk Billy dan tidak sengaja handphone Billy jatuh ke lantai Dan hal itu membuat Sydney merasa curiga Karena ketakutan Sydney berlari turun ke bawah Ketika membuka pintu, Dwi kakak Tatum yang berprofesi sebagai polisi sudah berada di sana Polisi segera menangkap Billy, namun Billy tetap menyangkal ia tidak bersalah Tatum tiba di rumah Sydney Tatum menenangkan Sydney dan membawanya masuk ke dalam rumah Wartawan wanita bernama Gail sudah berada di sana Tatum teman baik Sydney tidak mau memberikan informasi apapun kepada Gail Di kantor polisi Sydney diminta keterangan oleh Dwi Sydney menanyakan keberadaan ayahnya yang tiba-tiba menghilang Namun polisi belum menemukan informasi Sementara di jendela ia melihat Billy sedang diinterogasi oleh polisi lain Billy yang ditemani oleh ayahnya tetap menyangkal kepada polisi jika ia tidak tahu apa-apa Dwi mengatakan jika topeng dan kostum tersebut bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko terdekat Tatum meminta agar Sydney diizinkan segera pulang Mereka lalu keluar dari pintu belakang karena di depan halaman kantor polisi sudah banyak wartawan yang menunggu Sydney untuk diwawancarai Gail tidak pantang menyerah Ia pergi menuju ke pintu belakang dan menemui Sydney di sana Gail tidak menyanyakan waktu dan langsung bertanya kepada Sydney Sydney yang begitu kesal memukul Gail di depan para wartawan Lalu ia segera pergi meninggalkannya Sydney menginap di rumah Tatum Ibu Tatum mengetuk pintu dan memberitahu jika Sydney mendapat telepon dari seseorang Ketika mengangkat teleponnya ternyata telepon tersebut dari pria bertopeng misterius yang ingin membunuh Sydney Pria misterius mengatakan Sydney telah menuduh Billy pacarnya yang tidak bersalah Lalu ia pun menutup teleponnya Dwi keluar dari kamarnya dengan membawa pistol namun sembungan telepon sudah berakhir Berita tentang Sydney dan ibunya pun menyebar di semua berita televisi Dwi mengatakan jika Billy sudah dibebaskan Karena di dalam handphonenya tidak ditemukan apapun dan ia bukan pelakunya Tiba di sekolah Sydney langsung didatangi wartawan Sydney mendatangi Gail yang ia tonjok semalam Sydney kesal karena ternyata Gail menulis buku tentang kematian ibunya Sydney Di dalam buku Gail menuliskan jika ibu Sydney tidaklah diperkosa dan dibunuh Di dalam persidangan Gail juga mengatakan jika Sydney sudah berbohong di dalam kesaksiannya Salah seorang murid di sekolah membuli Sydney dengan cara memakai kostum pembunuh Sydney yang trauma berlari dan tidak sengaja menabrak Billy Billy meyakinkan Sydney jika pria misterius itu bukanlah dirinya Karena ia berada di dalam tahanan ketika Sydney mendapatkan telpon di rumah Tatum Kepala sekolah begitu marah kepada dua orang yang membuat lelucon dengan kostum topeng pembunuh Karena mereka tidak sama sekali berempati kepada kedua korban yang telah meninggal Mereka pun akhirnya dikeluarkan dari sekolah Sydney pergi ke kamar mandi Ia mendengar teman-temannya sedang membicarakannya Mereka berkata jika Sydney berpura-pura mendapat ancaman pembunuhan Karena ia ingin mendapatkan perhatian Mereka juga mengatakan Sydney sama saja dengan ibunya seorang kupu-kupu malam Setelah teman-temannya pergi seseorang di dalam toilet memanggil namanya Lalu Sydney melihat seseorang dengan sepatu but dan keluar dari toilet Ternyata pria misterius itu kembali menyerang Sydney Untungnya Sydney berhasil keluar dari sana Reporter gel yang pandai bersilat tidak mencoba mendekati Dwi Ia menggoda Dwi untuk tujuan tertentu Sementara sekolah mengumumkan libur dalam beberapa hari Demi keselamatan para murid Setu pacar Tatum mengadakan pesta di rumahnya Dan meminta mereka datang ke sana Dibujuk oleh Tatum akhirnya Sydney bersedia untuk bergabung Kepala sekolah masih sendirian di kantor mendengar pintu diketuk Namun setelah dibuka tidak ada satu orang pun di sana Ketika kembali ke kantornya pria bertopeng sudah bersembunyi Dan ia pun menusukan pisau ke kepala sekolah hingga tewas Bos Dwi memberitahu Dwi yang mendapatkan informasi dari Departemen Komunikasi Jika panggilan misterius telpon tersebut berasal dari handphone ayah Sydney Dan hingga saat ini ayah Sydney pun menghilang Dan belum tahu di mana keberadaannya hingga membuat polisi curiga Sydney dan Tatum diantar ke tempat Stu yang mengadakan pesta di rumahnya Ternyata Gail yang ingin mendapatkan informasi paling terdepan Juga datang ke tempat Stu untuk mematamatai Sydney Dwi menemui Gail Dwi yang ingin memeriksa keadaan di pesta Diminta izin oleh Gail agar ia bisa ikut ke dalam dengannya Dwi yang mulai tergoda oleh Gail Mempersilahkan Gail untuk ikut bersamanya Dengan semunyi-semunyi Gail membawa alat perekam Lalu mereka masuk ke dalam rumah Stu Tatum merasa keberatan karena Dwi sudah membawa Gail masuk ke dalam bersamanya Sydney bertanya kepada Dwi apakah ayahnya sudah ditemukan Namun sayangnya polisi belum mengetahui keberadaan ayah Sydney Sementara diam-diam Gail menyembunyikan alat perekam di sebuah meja Tatum pergi ke garasi untuk mengambil minuman Tiba-tiba pintu garasi terkunci Ia mencoba memanggil orang-orang namun tidak ada yang mendengarnya Tatum lalu membuka pintu garasi Tiba-tiba pintu itu menutup sendiri Setelah berbalik ia melihat seorang pria memakai topeng pembunuh Tatum mengira pria dibalik kostum hanyalah salah satu temannya yang sedang usil Lalu pria itu pun mengeluarkan pisau Tatum pun mencoba untuk melawan Karena panik dan ketakutan Tatum berusaha keluar dari pintu kucing yang kecil Belum sempat mengeluarkan seluruh tubuhnya Pria misterius itu membuka pintu garasi hingga tubuh Tatum terjepit di sana Dan ia pun meninggal Pesta pun berakhir Beberapa orang mulai meninggalkan tempat itu Sidney memanggil dan mengajak Tatum untuk segera pergi Namun tidak ada yang tahu di mana keberadaan Tatum Sidney dikagetkan dengan kedatangan Billy yang tiba-tiba muncul Billy ingin berbicara berdua dengan Sidney Stu menyuruh mereka untuk pergi ke kamar orang tuanya untuk mengobrol Randy begitu cemburu melihat Sidney dan Billy kembali akur Karena sebenarnya Randy menyukai Sidney Sementara Gail dan rekannya berhasil merekam keadaan di dalam rumah Stu Namun video tersebut terlambat 30 detik dengan keadaan aslinya Di kamar Sidney dan Billy saling memaafkan Setelah bebebaran untuk pertama kalinya hubungan mereka pun kembali terjalin baik Di ruang tamu Stu dan beberapa temannya sedang menonton film horor Stu lalu pergi untuk mengambil bir Sementara Gail dan partnernya mengamati rekaman para remaja yang sedang berada di dalam rumah Dewey mengetuk pintu mobil Gail Mereka pun langsung mematikan rekaman video tersebut Ternyata Dwey ingin mengajak Gail memeriksa sebuah mobil di tepi jalan Gail pun setuju untuk pergi menemani Dewey Randy mendapatkan telpon yang mengabarkan Jika kepala sekolah mereka tewas tergantung di lapangan sepak bola Mendengar hal itu mereka pergi untuk melihatnya Kecuali Randy yang tetap tinggal karena ia mabuk berat Semua remaja berhamburan keluar dari rumah Stu Dan mengendarai mobil ugal-ugalan karena mabuk Dewey yang sedang berjalan dengan Gail dikejutkan dengan anak-anak remaja Yang memacu kendaraannya dengan cepat Karena menghindari mobil Dewey dan Gail pun terjatuh ke semak-semak Tidak sengaja Gail melihat mobil ayah Sidney terdampar di sana Dewey yang curiga segera kembali ke rumah Stu Di dalam kamar Billy menanyakan kepada Sidney apakah Sidney mengira dialah pria misterius bertopeng tersebut Dengan tegas Sidney menjawab ia percaya bahwa Billy tidak melakukan hal itu Tiba-tiba Sidney terlihat begitu kaget Ia melihat pria misterius bertopeng tepat di belakang Billy Dan menghujamkan pisau ke dada Billy Sidney yang ketakutan segera menyelamatkan diri Sidney berteriak meminta pertolongan dari luar jendela Dan pria bertopeng menangkap tangan Sidney Kemudian mendorong Sidney hingga terlempar ke bawah Dan untungnya Sidney masih selamat Dengan sangat mengejutkan Sidney melihat Tatum meninggal dengan cara yang begitu mengenaskan Dimana tubuh Tatum tersangkup di pintu garasi mobil Randy yang mabuk berat dan sendirian di ruang tamu didatangi oleh pria misterius tersebut Namun karena teriakan Sidney pria misterius itu pun tidak menyakiti Randy Sidney berhasil masuk ke dalam mobil Gail Ia melihat rekaman video dimana Randy yang akan dibunuh oleh pria misterius Namun mereka tidak tahu jika rekaman video tersebut terlambat 30 detik Teman Gail membuka pintu mobil dan akhirnya ia baru menyadari jika rekaman video tersebut terlambat selama 30 detik Tiba-tiba pria misterius itu muncul di hadapan mereka dan membunuh teman Gail Sidney segera menutup pintu mobil Ia terkena tusukan di bagian lengannya Pria misterius berhasil membuka pintu Lalu Sidney keluar dari lubang belakang mobil dan berlari keluar Dwi dan Gail tiba di rumah Stu Dwi menyuruh Gail untuk segera menelpon polisi Dwi masuk ke dalam rumah dan mengecek keadaan di sana Gail memanggil temannya Ia melihat darah berceceran di jalan namun tidak menemukan temannya Gail segera menelpon polisi Lalu ia dikagetkan dengan kedatangan Randy yang muncul tiba-tiba Gail yang panik langsung menjalankan mobil Dan ia terkejut melihat mayat temannya yang terjatuh dari atas mobil Di tengah jalan Sidney mencoba menghentikan Gail Gail yang panik menghindar dari Sidney Hingga akhirnya Gail terprosok dan mengalami kecelakaan tunggal Sidney mencari Dwi dan kembali ke rumah Stu Ia melihat Dwi yang keluar dari pintu rumah Namun ternyata Dwi sudah terluka di punggungnya Dan pria bertopeng sudah berdiri di sana Ia segera mengejar Sidney Sidney masuk ke dalam mobil Dwi dan mengunci pintunya Sayangnya kunci mobil tersebut sudah ada di tangan pria misterius Sidney tidak tahu pintu bagasi belakang sudah terbuka Melalui sembungan udara Sidney meminta bantuan kepada polisi Dari belakang pria bertopeng mencakik Sidney Sidney segera berlali dan kembali ke dalam rumah Tiba-tiba Randy datang Ia menuduh setulah yang melakukan semua ini Sebaliknya Stu juga menuduh Randy yang telah menjadi dalangnya Sidney benar-benar bingung Ia tidak percaya kepada keduanya Ia pun mengunci pintu dari dalam Ia melihat Billy yang terluka dan jatuh dari tangga Sidney membantu Billy untuk berdiri Lalu Billy meminta Sidney untuk menyerahkan senjata kepadanya Billy lalu membuka pintu dan langsung menembak Randy Semuanya telah terbongkar Sekarang Sidney mengetahui Billy lah yang sudah melakukan ini semua Dan bukan hanya Billy Ternyata Stu pun ikut terlibat dan bersekongkol dengan Billy Billy mengakui jika dialah yang memunuh ibu Sidney Karena ibu Sidney telah bebo barang dengan ayahnya Dan itu penyebab ibu Billy meninggalkan keluarganya termasuk Billy Lalu Stu membawa ayah Sidney yang sudah terikat dan terluka Mereka menggunakan ponsel ayah Sidney untuk mengancam para korban Sehingga polisi menugah ayah Sidney terlibat atas kasus pembunuhan Yang dilakukan pria bertopeng Billy ingin membuat alibi jika ayah Sidney lah yang sudah melakukannya Lalu untuk meyakinkan polisi nanti Sidney dan ayahnya akan dibunuh Sementara Billy dan Stu akan menjadi korban yang selamat Billy sengaja menikam Stu dan Stu juga menikam Billy Billy marah karena Stu menusuknya terlalu dalam Mereka berdua benar-benar psikopat yang gila Sekarang mereka menusuk tubuh mereka satu sama lain secara bergantian Stu tidak menemukan pistolnya yang ia simpan di meja Ternyata Gil sudah mengambilnya Namun sayang, Gil tidak tahu cara menggunakan pistol Ia pun lalu ditendang oleh Billy hingga pingsan Memiliki kesempatan Sidney dan ayahnya segera bersembunyi Telepon berdering, giliran Sidney yang mempermainkan mereka Sidney berhasil menusuk Billy dengan payung hingga ia tergeletak di lantai Stu datang menyerang Sidney Sidney berhasil mengalahkannya Billy yang masih siuman lalu mencekek Sidney Ketika ia akan menusuk Sidney kali ini Gil berhasil menembak Billy hingga Billy terpental Ayah Sidney dan Dwi berhasil selamat Gil secara eksklusif menyiarkan berita tersebut Sebagai salah satu korban juga saksi mata yang mengalami tragedi itu Dan film pun... Udahan Nah itu dia alur cerita film kali ini Mudah-mudahan video Neng bisa menghibur Akang dan Teteh yang sedang ngabuburit buka puasa Neng undur diri dulu ya Terima kasih dan haturnuhun You are gay boy Bye bye